Berdasarkan penelitian, satu orang tuberkulosis itu menularkan pada 10-15 orang di sekitarnya Wah, dan orang yang ditularkan gak kerasa ini kenapa ya? Kiranya batuk biasa Masih bersama saya Haria Dr. Santi dan juga Pak Kepala Sekolah di Health Corner pada malam hari ini Dan masih membahas tentang TBC Yaitu TB Paru TB Paru, ini sekarang lebih disebutnya itu TB Paru Ya, tuberkulosis Karena memang 80% penyakit tuberkulosis itu menyerang paru-paru Ada sedikit yang menyerang organ lain Bisa ke ginjal, bisa ke otak, bisa ke tulang, bisa ke kelenjar, bisa ke kulit, bisa ke usus, kemana aja dia Tapi cuma yang paling besarnya di paru-paru tadi Yang paling banyak di paru-paru Nah, kan pengobatannya tadi disampaikan sama Dr. Santi kurang lebih, gak kurang lebih 6 bulanan gitu ya Minimal Minimalnya 6 bulan Tapi ya itu tadi, karena 6 bulan itu kan bukan waktu yang dikit ya Ada yang alesannya kerja lah Ada yang ini, itu, ini, itu Nah terus gimana ini dok, kalau gak diseriusin selama 6 bulan ini? Nah itu dengan berbagai macam alesan itu mulai dari males lah Sibuk lah Karena sibuk, kerja gitu Jadinya kalau terputus pengobatannya itu kuman-kuman penyebab tuberkulosis yang ada di dalam paru-parunya itu tidak semuanya mati Karena kumannya ini ada beberapa jenis, ada yang dorman, ada yang aktif Yang dorman itu yang kumannya tidur dan sembunyi gitu Gimana tuh tulang? Nah kalau dia sembunyi kan susah dimatikan Oke Jadi kita harus terus menerus secara konstan kasih antibiotik supaya semuanya total mati Nah orang-orang yang minum antibiotiknya, minum obat untuk tuberkulosisnya On off, on off, kadang minum, kadang enggak gitu kan Terus ntar putus berobat, ntar berobat lagi Kuman yang di dalam tubuhnya itu akan resisten terhadap obat-obatan yang diberikan Nah akibatnya kita harus memberikan pasien ini obat lapis kedua Jadi obat yang lebih canggih, yang lebih kuat Lebih tinggi dosisnya gitu ya Nah lebih kuat, lebih tinggi Nah pengobatan yang seperti ini tentunya membutuhkan biaya yang lebih besar Dan juga waktu yang dibutuhkan akan lebih lama dibandingkan dengan mematikan bakteri yang biasa gitu Karena ibaratnya nih bakterinya udah sakti Itu bisa dibilang misalnya dia harusnya cuma 6 bulan gitu ya Tapi kemudian karena dia enggak konsisten, akhirnya nambah lagi gitu Iya nambah lagi 6 bulan lagi atau? Tergantung Dan tidak hanya obat-obat yang dulu diberikan, obatnya harus diganti Waduh Nah seringkali diberikan melalui suntikan Namanya streptomisin, disuntik Setiap kali datang? Iya, setiap kali datang disuntik Dan itu bisa sebulan, bisa 2 bulan itu Dan menyakitkan Karena biasanya minum obat kan lewat mulut Nah ini disuntik, namanya disuntik kan pasti sakit Walaupun sakitnya dikit gitu kan Iya, kayak digigit semut katanya, ini semut apa? Semut hati? Itu makanya buat pasien-pasien tembe paru Jangan berhenti berobat Jangan berhenti minum obat Sampai dokternya menyatakan bahwa ini sudah selesai Karena itu tadi, takutnya kumannya menjadi kebal Menjadi resisten Maka efek sampingnya terhadap diri sendiri ya tentunya Pengobatan akan lebih lama, lebih mahal Dan akan menimbulkan kemungkinan yang lebih serem-serem Dan si kuman yang ada di dalam tubuhnya ini Kalau nular ke orang lain, kasian orangnya Karena langsung ketularan bakteri yang udah pinter, yang sakti Yang udah sakti tadi Iya, jadi si orang berikutnya yang tertular Biasanya yang tertular itu orang-orang terdekat Keluarganya yang tinggal serumah Atau orang-orang yang tinggal serumah Atau rekan sekerja Atau kalau misalnya dia guru, bisa anak-anak muridnya Atau misalnya kalau dia tinggal di asrama Atau tinggal di tahanan di dalam penjara Itu akan menular ke orang-orang yang kontaknya dekat Nah, kasian yang ditularinnya Bener-bener Begitu masuk, kumannya kuman yang sakti gitu Jadi udah gak mempan obat ini, gak mempan obat ini Kan kasian Iya Biasanya saya agak keras kepada pasien-pasien tuberkulosis Pada awal-awalnya Saya selalu meminta komitmen mereka Ini kalau mau berobat, minimal 6 bulan Tapi kalau gak mau berobat, udahlah Gak usah berobat dulu Mending gak usah Mending gak usah Walaupun sebenarnya ini jahat gitu ya Iya sih, bener-bener Karena kalau dia gak berobat Kuman di dalamnya itu Walaupun berpotensi nularin orang Tapi kuman di dalamnya itu belum pinter gitu Maka untuk mengatasi hal ini Pemerintah mengambil langkah yang berikutnya Ada yang namanya pengawas minum obat Wow, ada satgasnya juga Iya, ada satgasnya Jadi biasanya dipilih orang-orang yang dihargai Yang dihormati oleh si pasien Bisa istrinya, bisa suaminya Atau mungkin Pak RT Atau anggota keluarga lainnya yang dia segan Yang tugasnya untuk memastikan si pasien minum obat Dengan cara baik-baik Maupun dengan cara tidak baik Maksudnya, dibesarkan hatinya Ayo semangat, minum obat gitu kan Sampai minum obat gak? Gak minum obat, tak kemplang kok ya Gitu kan Bisa aja seperti itu Tapi ya memang ini sih Agak harus semi dipaksa kali ya Kalau misalnya udah mulai gak mau minum obat Udah mulai jarang-jarang Iya, iya Karena ya harus diakui bahwa 6 bulan minum obat itu bukan perkara yang mudah Betul Kita haria aja deh Minum antibiotik 5 hari aja Rasanya udah aduh Males banget gitu kan Males sih enggak Cuma sering ini Gampangin, nyepelein Aduh udah enakan kok Udah enakan kayaknya udah gak usah lagi deh Belum lagi lupa kan Belum lagi kalau tambah lupa Apalagi kalau obat Biasanya obat-obat tuberculosis itu lebih dari satu Jarang yang cuma dikasih satu Biasanya antara 3-4 macam obat Belum nanti obat batuknya Vitaminnya gitu Sehingga jumlah obat yang banyak ini Biasanya dibagi minumnya Jadi mungkin pagi minum obat ini Siang minum obat ini Sore minum obat ini Jadi senantiasa minum obat Nah itu yang menyebabkan orang mungkin jenuh Makanya disitulah peran si pengawas minum obat Si satgasnya tadi ya Si satgasnya itu Biar galakan dikit Atau persuasif gitu Segala macam cara boleh diambil Yang penting dia minum obat Karena nular Berdasarkan penelitian Satu orang tuberculosis Itu menularkan pada 10-15 orang di sekitarnya Wah Dan orang yang ditularkan gak kerasa ini kenapa ya Kiranya batuk biasa Iya Dan kalau misalnya si orangnya Yang tertular itu Terus menjadi sakit Karena tertular belum tentu sakit Tapi Tertular TBC Itu bisa menjadi TB laten Jadi dia terinfeksi TB Nah kalau daya tahan tubuhnya bagus Dia tidak sakit TB Tapi begitu daya tahan tubuhnya turun Atau mungkin bakteri yang masuk terlalu banyak dan terlalu ganas Maka orang yang terinfeksi TB Terinfeksi TB ini akan menjadi sakit TB Jadi terinfeksi TB itu istilahnya TB laten TB laten Jadi dia Di dalam badannya Ada bakteri Mycobacterium tuberculosis Di dalam badannya ditemukan Tapi di penjara dalam tanda kutip Jadi si bakteri Dikelilingi oleh Sel daya tahan tubuh kita Di penjara gitu Di bungkus Ditutup gitu ya Ditutup Sehingga dia tidak bisa menimbulkan penyakit Nah ada orang-orang yang Daya tahannya turun Misalnya dia menderita penyakit Misalnya penyakit diabetes Atau penyakit Ginjal yang kronis Atau penyakit kanker Atau penyakit-penyakit yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh Atau dia memakan obat-obat untuk menekan daya tahan tubuh Misalnya steroid dan sebagainya Itu akan menyebabkan si kuman yang dibungkus ini Jadi aktif Sehingga menyebabkan jadi sakit TBC TBC yang aktif Jadi ada dua jenis Jadi kalau terkena paparan Belum tentu kita sakit Makanya sangat penting menjaga daya tahan tubuh Gak cuman selama COVID loh Iya iya bener-bener COVID kan semua orang Wah olahraga makan yang bener Imun dibagusin gitu kan Nah mudah-mudahan Setelah pandemi ini berlalu Mudah-mudahan semua orang-orang yang Sekarang ini heboh menjaga daya tahan tubuhnya Tetap melakukan kebiasaan baik Olahraga tetap Makan yang bener tetap Tidur yang cukup tetap Kelola stres tetap Supaya daya tahan tubuhnya tetap bagus Sehingga angka TBC juga turun Amin Nomor dua langsung turun ranking ya Iya jangan sampai Naik lagi Jadi nomor satu Itu bukan prestasi yang baik gitu Akhirnya ranking tinggi Tapi jangan gini juga Iya mudah-mudahan kita bisa merosot Sampai ranking lima Enam Enam Ke bawah lagi lah Terus turun-turun Turun-turun Berapa pertanyaan yang masuk Tapi kita pilih dulu ya Dr. Santi ya Iya Yang belum gabung Yang mau ada pertanyaan soal TBC Silahkan bisa langsung dikirimin kemana Dr. Santi 0812 112 9200 Apalnya cepet loh ini Ngalain saya dulu awal-awal siaran Padahal dulu tergagap-gagap Berapa angkanya Soalnya gampang diingat 0812 Terus tinggal ulang kan 112 Terus channelnya kita Frekuensinya 92 FM Langsung pada ingat Salabat Sonora Habis ini ada tutorialnya barusan Kita udah clear terus hanti ya Tetap bersama kami Salabat Sonora Untuk kalian yang bergabung bersama kami Di Frekuensi Sonora Maupun juga di jaringan Radio Sonora Maupun juga di Youtube Kami segera kembali Penyakit TBC Kurang lebih sama dengan COVID Jalur penularannya Dengan lewat udara Lewat droplet Jadi Kalau kita bicara Kita berteriak Kita batuk Kita bersin Atau kita meludah Droplet yang keluar Dari saluran pernafasan kita Baik dari hidung Maupun dari mulut Itu berpotensi Membawa Si bakteri Penyebab tuberkulosis Peace